Intro Bab 2511 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Kepala Sekolah Liu, ini hanya masalah sepele Hukumanmu untuk Kepala Sekolah Bai pasti terlalu berat Pada saat ini, Duan Sui Liu tiba-tiba keluar dan mengatakan ini kepada Hol Master Liu Siapa kamu? Berani masuk ke Istana dan Sian, apa niatmu? Hol Master Liu tahu siapa pihak lainnya, jadi dia menanyainya secara langsung bahkan tanpa mengangkat kepalanya Murid dari Sekte Abadi Duan Long, putuskan aliran air Duan Sui Liu menunjuk ke arah Duan King Yan, dan berkata Dia adalah kakak perempuanku, Duan King Yan Itu hanya murid dan cucu dari Patriark Duan Long, dan dia berani bertindak lancang di Aula Pil Abadi Apakah menurutmu Sekte Pil kami akan melepaskanmu? Hol Master Liu mendengus dingin, dan bertanya lagi, kalian bertiga di sini, di mana satu lagi? Adik laki-lakiku tidak tertarik dengan penilaian dan Sian, jadi dia sudah lama pergi Kata air rusak, omong kosong, meskipun adik laki-lakimu mengganggu peserta ujian, kamu masih berani membuka mata dan berbicara omong kosong Wakil ketua Aula menatap Du Sui Liu dan membalas seperti ini Tidak ada bukti, kamu tidak ingin menghancurkan reputasiku sebagai Sekte Naga Duan Sui Liu berkata begitu, tapi menolak mengakuinya Kamu, wakil Kepala Aula sangat marah sehingga tujuh lubangnya dipenuhi asap, tetapi dia benar-benar terjepit oleh aliran air yang pecah, dan dia tidak dapat memberikan bukti apapun Meskipun Lu Chen juga hadir dan Lu Chen adalah korbannya, bahkan jika Lu Chen dan Duan Ying Jun saling berhadapan secara langsung, mereka tetap tidak dapat memberikan bukti Tendangan Duan Ying Jun itu sangat halus, dia hanya menggunakan jentikan jarinya untuk menembak An Jin, tidak peduli dia berhasil atau tidak, dia tidak meninggalkan jejak, dan sebenarnya tidak ada bukti nyata dari masalah Duan Ying Jun Sekte Abadi Duan Long benar-benar membujuk, hanya kamu yang cukup berani untuk menjadi liar di Danzong kami Liu Tang Tang menatap Duan Sui Liu dengan dingin, dan berkata, jangan mengira ada leluhur Duan Long yang mendukungmu, Anda berani menantang otoritas Danzong Anda bukan leluhur Duan Long, Anda hanyalah murid kecil Duan Long Sian Men, Tuan Ola saya Sangat mudah untuk menjatuhkan Anda Petik 2, saya tidak punya niat melawan Danzong, tapi saya bukan orang yang bisa menangani saya Otoritas Danzong cukup besar, tapi bukan aku yang bisa ditindas Danzong sesuka hati Duan Sui Liu mengangkat alisnya, tanpa takut pada hallmaster Liu, dia langsung menabrak ke belakang Orang gila yang berani, berani berbicara dengan berani di depan balai Tuan Liu, saya pikir kamu lelah bekerja Pada saat ini, penjaga senior di belakang hillmaster Liu tiba-tiba keluar, menunjuk ke air yang pecah dan memarahinya Selama hallmaster Liu memberi perintah, dia akan segera mengambil tindakan dan menjatuhkan murid naga patah yang sombong itu Duan Sui Liu, kan, Allah master Liu melihat ke arah Duan Sui Liu, dan kemudian berkata dengan dingin Kalian murid Duan Long mengganggu penilaian alkimia sekte alkimia kami dan menyebabkan pengaruh buruk Allah ini terutama akan membawamu kembali dan menyerahkannya kepada master sekte dari sekte dan Terserah Anda apakah Anda, beruntung hidup atau mati Petik 2, Anda dapat mengambilnya dan saya akan membicarakannya Air rusak mengatakan demikian, kalahkan dia Allah Tuan Liu sangat marah Bocah bau, tangkap dia sebelum kamu menyatukan tanganmu, agar tidak menderita darah dan daging Penjaga tingkat tinggi membuka tangannya dan meraih ke arah Duan Sui Liu Pada saat itu, di bawah pukulan penjaga senior, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengunci aliran air yang rusak dan ekspresinya sedikit berubah Karena dia adalah alam besar yang lebih tinggi dari Duan Sui Liu, dan dia tidak dapat mengunci Duan Sui Liu, yang berarti kekuatan tempur buas Sui Liu sangat tinggi Apa yang kamu berani tangkap aku? Duan Sui Liu mencibir, dia tidak menganggap serius lawannya Dia hanya menamparkan tangkapan lawan dengan backhand, dan akhirnya menjatuhkan lawannya Ledakan, penjaga senior itu menabrak rak buku, menghancurkan rak buku hingga berkeping-keping Rak buku terbuat dari besi dingin abadi, dan ketahanannya sangat kuat Jika tidak, penjaga tingkat tinggi tidak hanya akan menghancurkan rak buku, tetapi juga langsung menghancurkan seluruh ruang belajar Kamu, melihat penjaga senior rindu, kepala Balai Liu terkejut, dan buru-buru berdiri dari tempat duduknya Penjaga tingkat tinggi di Danzong semuanya berlevel sangat tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari Duan Sui Liu, dan mereka seharusnya tidak terkalahkan di Penglai Wonderland Tanpa diduga, setelah hanya satu kali pertemuan tatap muka dengan Duan Sui Liu, penjaga senior itu dipukuli oleh Duan Sui Liu Pada level yang kuat ini, terlepas dari bakat dan kekuatannya, tidak mudah untuk bertarung dari alam kecil, apalagi alam besar Bisa dibayangkan bahwa bakat Duan Sui Liu sangat menakutkan, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan Dan meskipun dia, Hallmaster Liu, adalah alkimia abadi tertinggi dan telah mencapai tingkat seni bela diri tertentu Kekuatan tempurnya lemah dan dia tidak pandai bertarung sama sekali Pada level alkimia, semua alkimia menggunakan banyak ramuan untuk perlahan-lahan menumpuk basis budidaya mereka Hanya untuk menjalani jalur alkimia dengan lebih baik, bukan untuk bertarung Alkimia asli lemah dalam pertempuran, bukan budidaya ganda antara alkimia dan seni bela diri Dan budidaya seni bela diri hanyalah alat untuk membantu alkimia Hanya seorang alkemis kuat seperti Lucen, yang berfokus pada seni bela diri Yang dapat disebut budidaya ganda antara alkimia dan seni bela diri Kekuatan tempur Busui Liu lebih kuat daripada penjaga tingkat tinggi Jika dia mengambil tindakan terhadap dia, ketua Ola, dia akan menderita kerugian di depannya Dia tidak membawa pelindung Danzong yang kuat, bagaimana dia bisa menahan aliran air Saya katakan sebelumnya, murid-murid saya di Duan Long Sian Men tidak boleh dimanipulasi Bahkan sekte alkimia pun tidak Duan Sui Liu mencibir, dan berkata, sekte abadi lainnya takut pada Danzong Tapi bukan berarti saya takut Duan Long Sian Men kami adalah satu-satunya yang tidak takut pada Danzong Anda Arogansi Kepala Balai Liu terkejut dan marah Menoleh untuk melihat penjaga senior yang bangkit Dan berkata, tempat ini terlalu sempit Bawa dia keluar dan bertarung lagi Lepaskan penglihatannya Tembak dengan kekuatan penuh Berikan orang ini kepada aku Pukul dengan keras Tanpa diduga, penjaga senior itu Mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya Tanpa daya, dan menolak untuk bertarung lagi Pada saat itu, kepala Balai Liu memahami bahwa yang dimaksud oleh penjaga senior adalah bahwa senjata penuh tidak akan mampu menghentikan aliran air Dalam pergerakan barusan, kedua belah pihak tidak memiliki visi Tetapi Guas Huiliu dengan mudah mengalahkan penjaga tingkat tinggi Dan kekuatan dasarnya jelas jauh lebih tinggi daripada Guas Huiliu Bahkan jika mereka pergi keluar untuk bertarung dengan penglihatan Kekuatan kedua belah pihak telah meningkat Dan penjaga tingkat tinggi masih akan digantung di air Penjaga senior itu sadar diri Jadi kenapa repot-repot kehilangan muka Kepala Balai Liu Dia tidak perlu melawanku lagi Bahkan jika dia ditembakkan sepenuhnya Dia tetap bukan lawanku Duan Suiliu tersenyum tipis Dan berkata lagi Penjaga senior dan Zhong memiliki tingkat kultivasi yang baik Satu tingkat lebih tinggi dari saya Tapi Sayangnya kekuatan dasarnya tidak bagus Ini tidak dapat diperbaiki Kalau begitu tunggu pelindung alkimia ku datang Dan lihat apakah kamu berani menjadi sombong Tuan Balai Liu berkata dengan marah Saat kau kembali dan memanggil pelindung dan Zhong Hari bunga bakung akan terasa dingin Duan Suiliu berkata lagi Nenek moyang keluarga ku tidak akan hanya menjaga gerbang peri mereka sendiri Dan diganggu oleh dan Zhongmu tanpa alasan Pelindung dan Zhongmu tidak bisa datang ke Zuzu Kalau begitu mari kita lihat seberapa cakap Patriark Duan Long Apakah dia bisa menguasai aula perlindungan Dharma di dan Zhong kita Kepala Balai Liu mendengus Dan berkata dengan tegas Untuk dapat menantang kekuatan super dari aula pelindung Dharma dan Zhong Tidak banyak orang di seluruh negeri dongeng Dan leluhurmu tidak terkecuali Ketika kamu kembali ke dan Zhong Kamu secara alami akan tahu bahwa penguasa dan Zhong Pasti tidak akan menentang leluhurku tentang omong kosong tentang istana dan cyan ini Duan Suiliu tersenyum Dan berkata lagi Sebenarnya kamu tidak perlu kembali untuk mencari pelindung Dharma Jika kamu ingin memberiku pelajaran Kamu memiliki kesempatan yang adil Aku khawatir kamu tidak akan memanfaatkannya Dia Apa maksudmu? Aula Tuan Liu bingung Saya akan berpartisipasi dalam kontes pemeringkatan bintang sekali dalam seribu tahun atas nama Duan Long Xianmen Pada saat itu, saya akan menantang pemula dari Balai Pelindung Dharma Sekte Alkimia Anda Kata Air Rusak Kontes pemeringkatan bintang, dengan tingkat kultifasi Anda saat ini, kualifikasi apa yang harus Anda ikuti? Kata Tuan Balai Liu Kontes pemeringkatan bintang tidak diadakan sekarang, bukan? Masih ada beberapa tahun lagi Saat itu, saya sudah bisa berkultifasi dan saya bisa berpartisipasi Duan Suiliu tertawa dan berkata Dikatakan bahwa pelindung Dharma dan Zongmu semuanya adalah veteran Teman-teman, kamu terlalu tua untuk lolos ke kompetisi Kamu dan Zong harus memupuk pemula yang kuat untuk maju Jika tidak, kamu bisa cari saja sampah dan pergi ke sana Jika kamu digantung dan dipukuli oleh ku pada saat itu, kamu dan Zong akan sangat kehilangan muka Petik 2 Kontes daftar bintang pada awalnya adalah kontes pemula dan daftar peringkat untuk pemula Dan ada abatasan usia yang ketat bagi para kontestan Negara adidaya di Sianyu pada dasarnya adalah orang tua dan monster tua Jadi mereka secara alami dikecualikan oleh batasan usia Oleh karena itu, Duan Suiliu berani menantang secara terbuka Untuk merangsang Hall Master Liu dan membuka jalan bagi masalah Lucen Hanya kamu yang juga layak menantang Dan Zong Hall Master Liu berkata dengan nada menghina Bukan aku, tapi surat tantanganku ke Dan Zong atas nama Duan Long Sianmen Duan Suiliu menyembunyikan senyumannya Memperlihatkan secerca arogansi Terlalu sombong, terlalu sombong, terlalu mematikan Mendengar ini, kepala Baleliu gemetar karena marah Dan menunjuk ke hidung Duan Suiliu dan berteriak Siapa kamu? Kualifikasi apa yang anda miliki untuk mewakili Duan Long Sianmen? Kecuali nenek moyang anda keluar untuk membuktikannya Kepala Ola ini akan percaya bahwa kamu mempunyai kekuatan ini Tuan Baleliu, dia adalah satu-satunya murid langsung dari Patriark Duan Long Dan juga kepala kakar laki-laki dari Sekte Abadi Duan Long Dia berada di atas Master Sekte Abadi Duan Long saat ini Dalam hal otoritas dan kekuatan tempur Pada saat ini, Baishi, yang terbaring di tanah Mengangkat kepalanya, dan berkata dengan lemah Dia mengatakan bahwa dia mewakili Duan Long Sianmen Jadi dia pasti akan mewakilinya, dan dia tidak berbohong Kapan giliranmu untuk berbicara? Kepala Baleliu memelototi Baishi Lalu berkata kepada Duan Sui Liu Kemudian Kepala Balai Akan Menunggu dan melihat bagaimana kamu akan dimusnahkan oleh penjaga Sekte Alkimia kami Sejauh yang saya tahu Aula penjaga Danzong tidak berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir Dan tidak ada bibit bagus yang dibudidayakan Saya khawatir Danzong anda akan dipermalukan dalam kompetisi peringkat bintang Air pecah tertawa Kamu tahu banyak tentang Aula penjaga Danzong kami Aula Tuan Liu mengerutkan kening Kenali musuh dan kenali musuh Dan kamu tidak akan pernah terancam dalam seratus pertempuran Duan Sui Liu tertawa Dan terus memprovokasi pihak lain Kompetisi daftar bintang akan diadakan dalam beberapa tahun Sekte Alkimia anda terlalu ketat dalam merekrut orang Dan anda masih harus memiliki dasar Alkimia Singkatnya sementara, di mana kamu bisa menemukan bibit yang bagus untuk dibudidayakan Ini urusan Sekte dan kami Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Aula Master Liu menahan amarahnya dan berkata Bagaimana kalau saya perkenalkan anda dengan bibit yang sangat bagus Melihat pekerjaan dasarnya hampir selesai Duan Sui Liu tiba-tiba menunjuk ke arah Lucen Yang selama ini diam, dia adalah Alkimia abadi baru dari Sekte Alkimia Tetapi dia memiliki Alkimia dan Seni Bela Diri Dan dia sangat berbakat dalam Seni Bela Diri Dia adalah Huang Sian Dan dia tidak setingkat denganmu Bagaimana kamu tahu bahwa dia sangat berbakat dalam Seni Bela Diri? Balai Guru Liu bertanya balik Karena, Susui Liu berhenti sejenak Lalu berkata sambil tersenyum Karena, dia adalah keturunan Kolon Apakah kamu keturunan Kolon? Mendengar ini? Kepala Balai Liu, penjaga senior Wakil Kepala Balai, Baishi dan yang lainnya terkejut Dan semua mata mereka tertuju pada Lucen Tidak, Lucen bahkan tidak perlu memikirkannya Dia hanya menyangkalnya Setelah sekian lama menyaksikan penampilan Duan Sui Liu Dia akhirnya mengetahui tujuan akhir dari Duan Sui Liu Sungguh tidak masuk akal mendorongnya ke dalam lubang api Dia tidak peduli kontes peringkat bintang seperti apa yang dia mainkan Jika bagus, pergilah berkelahi Jika tidak bagus, mandi dan tidur Masalahnya, dia tidak mau bergabung dengan Dan Zong Dia juga tidak bisa bergabung dengan Dan Zong Terlebih lagi, saya tidak tahu apakah Dan Zong memiliki kebencian terhadap keturunan Jiulong Jika tidak ada permusuhan Kemungkinan Dan Zong menangkapnya ke dalam sekte sangat besar Orang ini, Duan Sui Liu Memprovokasi sesuatu di depan olah Master Liu Dan kemudian mendorongnya keluar Bukankah ini lubang api? Jika dia memiliki cukup budidaya Dia pasti akan menekan aliran air yang pecah ke tanah Bola balik, menggosok dan menggosok Tidak ada gunanya mengatakan apa yang kamu katakan Kamu menopang visi, itu lebih baik daripada kata-kata Air rusak mengatakan demikian Kamu adalah ahli Firefox Lucen Genius Alkimia Super, kan? Hall Master Liu melihat Firefox di samping Lucen Dan bertanya Ini aku Lucen mengangguk tanpa menyangkalnya Tuan olalah yang melihatmu Jadi dia memerintahkan Baishi untuk membawamu dan Firefox ke sini Ketua olah Liu berkata lagi Tinggalkan Alkimia Penguasa olah ingin memberitahumu tentang seni bela diri sekarang Naga patah itu para murid sudah lama berdebat Ternyata mereka ingin kamu terdaftar di daftar bintang Dia berkata bahwa kamu adalah keturunan Jiulong Karena kamu menyangkalnya Maka kamu tahan visi untuk membuktikan bahwa kamu bukan keturunannya Petik 2 Baiklah Lucen mengerutkan kening Mengetahui bahwa Tuan Baleliu sedang menatapnya Dan dia tidak akan pernah lari Oke, aku ada pertarungan Aku generasi baru dari keturunan 9 naga Penglihatan Kecuali Firefox Semua orang berbicara serempak Menuntut untuk melihat penglihatan naga Lu Chen Tanpa mendukung visi tersebut Tidak ada yang berani memastikannya Termasuk memutus aliran air Duan Suiliu hanya mengetahuinya dari Fuguihua Tapi dia belum pernah melihat penglihatan Lu Chen Yang berbentuk naga dengan matanya sendiri Jadi dia ingin melihatnya lebih jauh lagi Setelah itu, ketika Lu Chen kembali ke Ying Zhu Dia tidak akan melihatnya lagi Penglihatanku hanya untuk dilihat Dan Siu Non Dan Siu adalah orang luar dan perlu dihindari Tapi Lu Chen berkata begitu Dan alisnya terangkat dengan marah ketika airnya terputus Ini Kuil dan Sian Tidak ada orang luar yang dihibur Pergilah Aula Master Liu melambaikan tangannya Dengan paksa mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu Memutus aliran air dan pergi Tidak mungkin Aliran airnya terlalu deras Bahkan penjaga senior di sekitarnya pun tidak bisa menahannya Dia tidak bisa menahan air yang pecah Jadi dia harus melepaskan air yang pecah itu Kalau tidak apa lagi Selain itu, Patriark Duan Long di jalan abadi Tong Tian terlalu kuat Dan Patriark dari Sekte Pil harus turun tangan Dia tidak yakin dengan gerbang peri Patriark Duan Long Jika aku tidak bisa melihat penglihatannya Aku tidak akan pergi Dan kakak laki-lakiku juga tidak boleh pergi Pada saat ini Duan Qingyan menerima kedipan mata Duan Suiliu Dan membuka mulutnya seperti ini Sedang bermain trik Saya harus mengatakan bahwa Duan Suiliu terlalu bagus Beberapa hal tidak keluar Biarkan orang lain yang melakukannya Kakak senior Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya Duan Suiliu mulai tampil lagi Seolah-olah Duan Qingyan tidak mau pergi Dan dia tidak berani pergi Yang membuat Lu Chen sangat kesal Dan Zong tidak menyukai Dan Siu yang mengembangkan alkimia dan seni bela diri Tetapi jika Anda benar-benar keturunan Jiulong Aula penjaga Dan Zong menyambut Anda Aula penjaga adalah landasan Dan Zong Dan juga merupakan kekuatan tempur terkuat di negeri Dongeng Keberadaan Wei Zensianyu Tunjukkan visimu dan buktikan identitasmu Kepala Aula akan memperkenalkanmu kepada kepala Aula penjaga Dan bahkan kepala sekte saya Jangan khawatir Kamu adalah seorang Dan Sian Dan kamu sangat dilindungi oleh Dan Zong Bukan hanya seseorang yang berani menyentuhmu Aula Master Liu terlalu malas untuk menjaga aliran air Tetapi mengatakan ini kepada Lu Chen Kedua murid naga patah menolak untuk pergi Dan tidak ada kekuatan yang lebih kuat di Aula Dan Sian Jadi dia tidak bisa menahannya Tetapi setelah dia kembali ke Dan Zong Dia akan melaporkan masalah tersebut kepada penguasa Dan Zong Dan membiarkan sekte tersebut mengambil inisiatif Menggunakan Aula penjaga untuk mengejar Duan Long Dia tidak mempercayainya Tidak peduli seberapa kuat Patriark Duan Long Dia lebih kuat dari semua negara adidaya di Guardian Hall Ketika saatnya tiba Patriark Duan Long akan terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri Bagaimana dia bisa menjaga air tetap mengalir Tidak apa-apa jika Anda ingin saya menunjukkan visinya Atau Anda ingin saya bergabung dengan Balai Pelindung dan Zong Dharma Tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu permintaan Lu Chen melirik ke arah Hill Master Liu dan berkata begitu Buktikan bahwa kamu adalah keturunan sembilan naga Semuanya mudah untuk dibicarakan Jika tidak, tidak perlu membicarakannya Hall Master Liu sangat pragmatis dan manusiawi Dia tidak memasang jaring ketika dia tidak melihat kelinci Dan dia tidak membuat janji kosong Namun, Hall Master Liu juga memasukkan janji dalam kata-katanya Untuk tidak memberikan janji Itu tergantung apakah Lu Chen bisa menepati janjinya Bagus, Lu Chen tidak berpikir terlalu banyak Dan segera memanggil Zanshan Dan lima urat naga muncul dan mengelilinginya Pada saat itu, energi Abadi begitu ganas hingga hampir menjungkir balikan Dan meruntuhkan seluruh ruang belajar Penglihatan naga Hall Master Liu menatap lima naga yang mengelilingi Lu Chen Meskipun dia sudah siap secara mental Murid-muridnya menyusut Karena terkejut Ini adalah visi unik dari keturunan sembilan naga Tetapi kamu hanya memiliki lima naga Satu lebih sedikit dari keturunan sembilan naga dari generasi sebelumnya Tidak ada perbedaan antara penglihatan dan tubuh pertarungan Dan kebanyakan orang tidak dapat membedakannya Terlebih lagi, tubuh pertarungannya sangat langka Dan bahkan tidak ada catatan bagus di buku kuno Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada badan perang di dunia Selain itu, mereka yang mampu berperang akan tutup mulut Dan tidak akan mengungkapkan rahasianya Dan orang luar tidak akan bisa mengetahuinya Jadi, belum lagi Hallmaster Liu menganggap tubuh pertarungan Lu Chen sebagai sebuah visi Bahkan Duan Sui Liu yang berpengetahuan luas pun sama Keturunan dari generasi sembilan naga ini Alkimianya sangat bagus Kehilangan satu naga adalah hal yang normal Duan Sui Liu menatap tubuh pertarungan lima naga Lu Chen Seperti deskripsi Fugui Hua Dan tersenyum tanpa sadar Kultifator ganda alkimia dan seni bela diri Anda, Lu Chen, telah mengembangkan alkimia dengan sangat baik Apakah Anda memiliki energi untuk berlatih seni bela diri? Tanpa menginvestasikan banyak energi dalam seni bela diri Sangatlah wajar jika fenomena ke-6 berbentuk naga tidak dapat dibangunkan Keturunan sembilan naga di dinasti masa lalu semuanya memiliki visi enam naga Dengan kekuatan yang sangat tinggi Menyapu negeri dongeng Namun generasi keturunan sembilan naga ini hanya memiliki visi lima naga Jika satu naga hilang, satu titik kekuatannya akan hilang Seberapa tinggi kekuatan tempurnya Oleh karena itu, dipastikan bahwa Lu Chen hanya memiliki lima naga Dan dia juga memastikan bahwa keterampilan alkimia Lu Chen tinggi Dan Duan Sui Liu juga menyimpulkan bahwa setelah Lu Chen dewasa Dia tidak bisa menjadi lawannya Pada saat itu, dia sangat lega Dan bahkan lebih berharap bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Lu Chen di kompetisi peringkat bintang yang sangat dinanti-nantikan Dia ingin mengabadikan legenda keturunan kolon yang tak terkalahkan Dan dia ingin generasi keturunan kolon ini mati di tangannya sendiri Belum tentu, Lu Chen tersenyum Dan berkata lagi, mungkin suatu hari nanti, aku tiba-tiba memiliki naga tambahan Hall Master Liu, kontes pemeringkatan bintang sekali dalam seribu tahun Saya harap pemula dan zong Anda dapat bersaing dengan saya Tapi jangan tertipu oleh saya Duan Sui Liu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lu Chen Tetapi mengangkat kepalanya dan tersenyum Dan berkata, pewaris sembilan naga Saya berharap dapat melihat Anda di kompetisi peringkat bintang Tetapi sebelumnya, basis budidaya Anda harus ditingkatkan dengan cepat Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi Yang berarti Anda tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi Memenuhi syarat untuk tinggal di Sian Yu Petik 2, ini adalah kata-kata intimidasi Menghadapi kepala olah penegakan hukum dan zong di kuil dan Sian Dia memotong air dan tidak menunjukkan wajah apapun Dia tidak hanya menargetkan Lu Chen, Sang dan Sian Tetapi dia bahkan tidak menargetkannya Tanggapi dan zong dengan serius Berapa banyak waktu yang saya miliki? Lu Chen bertanya dengan wajah dingin 5 tahun Duan Sui Liu menamparkan dan berkata Daftar bintang akan dibuka dalam 5 tahun Kamu bisa mengetahuinya Tidak masalah Nanti kita akan berkompetisi di kompetisi peringkat bintang Dan belajar satu sama lain Mendengar ini, Lu Chen tertawa dan langsung setuju 5 tahun sudah cukup baginya untuk Meningkatkan budidayanya Dan bahkan menyapu seluruh negeri dongeng Kalau tidak, apa yang dimaksud dengan keturunan Kowlon? Dia harus berpartisipasi dalam kompetisi daftar bintang Dan mengalahkan kakak senior Long Sian Men Jika Duan Sui Liu tidak segera membalaskan dendam Fugui Hua Dan memberinya waktu 5 tahun untuk tumbuh Dia akan mendekati kematian Jika setelah 5 tahun Dia masih tidak bisa mengikuti kompetisi peringkat bintang Itu berarti tingkat kultifasinya tidak cukup Dan dia pasti akan mati Ancaman putusnya aliran air sangat jelas terlihat Jika dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam daftar bintang Maka dia akan mati dan aliran air yang pecah tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya cara untuk mundur Dia harus membunuh Duan Sui Liu atau dibunuh oleh Duan Sui Liu Kalau begitu, sudah beres Duan Sui Liu tersenyum, lalu melirik ke arah Bai Si Dan berkata lagi, Tuan Bai dan Zong telah menghukumu dengan sangat berat Jika kamu bekerja keras selama 10.000 tahun Masa depanmu akan berakhir Apakah kamu masih akan mati? Mengapa Anda merindukan Dan Zong? Kenapa kamu tidak keluar dari Dan Zong? Duan Long Sian Men saya juga memiliki halaman alkimia Anda dipersilakan menjadi dekan Petik 2 Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hal Master Liu tidak bisa menahan gemetar karena marah ketika dia melihat orang-orang yang mengotong air dan ingin secara terbuka menggali sekte alkimia Jangan gugup, saya hanya mencoba membuju Tuan Bai agar tidak tersesat Duan Sui Duan tertawa dan hendak berbalik dan pergi ketika dia mendengar suara Bai Si Tuan Liu, saya tidak ingin pergi ke alkimia ruang untuk dihukum Saya mengumumkan pengunduran diri saya dari sekte alkimia Dan Zong melatih Anda untuk maju Jika kamu tidak bekerja untuk Dan Zong, bagaimana kamu bisa berhenti begitu saja begitu kamu mengatakannya? Wajah Hal Master Liu menjadi gelap dan dia berkata Kamu bisa mundur dari sekte alkimia jika kamu mau Tapi kamu bisa pergi dulu ke ruang alkimia untuk menyempurnakan alkimia berusia 100 ribu tahun Dan kemudian mengajukan permohonan untuk mundur dari sekte alkimia Ini, si Raisi tercekik, lalu melihat ke air yang pecah dan mencari bantuan Jika kamu ingin mundur dari sekte, Anda dapat mundur dari sekte tersebut Dia bukanlah penguasa sekte alkimia Mengapa kamu harus melamar dia? Duan Sui Liu melambai pada Bai Si, dan berkata Ikuti aku, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikanmu Begitu Bai Si mengertakkan gigi, dia bangkit dari tanah dan berjalan keluar bersama air pecah Dia telah menjadi penguasa Istana dan Sian selama bertahun-tahun, dan dia telah melakukan banyak hal memalukan di belakang Danzong Bagian bawah pantatnya sangat kotor, kalau tidak dia tidak akan terkena air pecah Begitu dia kehilangan posisi Hal Master dan kehilangan semua kekuasaan, seseorang pasti akan melaporkannya ke Danzong Pada saat itu, Danzong pasti akan menghukumnya dengan berat, dan bahkan mungkin mengeksekusinya Oleh karena itu, dia lebih memilih meninggalkan Danzong secara paksa daripada dibawa kembali ke Danzong oleh Hal Master Liu Bai Si tahu bahwa Tuan Balai Liu tidak akan membiarkan dia melarikan diri dari Danzong dengan lancar Dia harus mengandalkan pemutusan air Duan Sui Liu telah merobek wajahnya dengan Hal Master Liu, dan dengan dukungan dari Duan Long Patriarch di belakangnya Dia sama sekali tidak takut pada Danzong, dan mengundangnya ke Duan Long Sian Men Selain itu, kekuatan tempur Duan Sui Liu terlalu kuat, belum lagi tidak ada seorang pun di Kuil dan Sian, atau bahkan seluruh Zuzu Hanya ketika air diputus untuk melindunginya, Hal Master Liu tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan dia Bisa keluar dari Immortal Pill Hall Tentu saja, dia tidak ingin pergi ke Duan Long Sian Men, dan dia tidak ingin Danzong mengetahui bahwa dia bersembunyi di Duan Long Sian Men Setelah dia keluar, dia harus mencari kesempatan untuk menyingkir agar tidak ada yang bisa menemukannya Zuzu tidak bisa diam lagi, dia bisa pergi ke area yang lebih rendah Misalnya, Danzong akan sulit menemukannya jika dia pergi ke Ying Su Duan Sui Liu, kamu secara terbuka merampok orang-orang di Istana Dan Sian, apakah kamu ingin menjadikan Danzong sebagai musuh? Hal Master Liu tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Baishi berguling ke sisi Duan Sui Saya tidak merebut orang itu dari Pill Immortal Palace, tetapi seseorang ingin mengikuti saya, dan saya hanya melindunginya Duan Sui Liu tertawa dingin, dan berkata, kamu Danzong sangat baik, saya tidak berani bermusuhan dengan Danzong, ini benar, jangan salah paham Bagaimanapun juga, Duan Sui Liu mengambil langkah besar dan memimpin Baishi keluar Baishi, tinggalkan jubah peri itu Setelah beberapa saat, Hall Master Liu, yang penuh amarah, teringat sesuatu dan buru-buru berteriak Tapi Baishi telah pergi jauh, dan dia tidak tahu apakah dia mendengar kata-kata kepala sekolah Liu, tapi dia tidak merespon sama sekali, dan dia tidak mengembalikan jubah abadinya Airnya terputus, sialan, Patriark Patah Naga, sialan, Sekte Abadi Naga, sialan, kamu benar-benar menantang Danzongku Danzongku akan memberitahumu bahwa Duan Long Sianmen tidak bisa mendapatkan pijakan di negeri dongeng Hall Master Liu mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya hampir membiru Setelah beberapa saat, kepala Baleliu menelan amarahnya, menoleh ke arah Lucen, dan berkata Air pecah itu menahanmu erat-erat, apakah kamu punya dendam terhadapnya? Saya Huang Sian, dan dia adalah kekuatan besar Kita tidak berada pada level yang sama Keluhan apa yang bisa kita miliki? Namun Lucen mengatakan demikian, menolak untuk mengakui bahwa dia memiliki keluhan apapun dengan kakak laki-laki Duan Long Sianmen Faktanya, ada keluhan dan keluhan, dan gangguan aliran air adalah bagian belakang panggung Fuguihua Dia memenggal kepala Fuyidai dan menghancurkan tubuh Fuguihua Tidak normal baginya untuk keluar untuk menyelesaikan masalah dengannya Hanya saja dia tidak menyangka bahwa cara memecahkan masalah untuk menyelesaikan akun agak aneh Dan bersikeras untuk menyelesaikan akun di daftar bintang hanyalah kesempatan bagus baginya untuk membalikkan keadaan Jika dia ingin mendapatkannya sekarang, dia benar-benar tidak bisa menolak, dan dia akan mati Lima tahun kemudian, hari bunga bakung menjadi dingin, dan hampir sama jika dia membalikkannya Jika tidak ada keluhan, maka itu masalah identitasmu Keturunan kolon terlalu terkenal di Sianyu Keturunan sembilan naga dari segala usia mengupuk keabadian di alam abadi Dan dalam 500 tahun, mereka pasti akan menyapu alam abadi Dan kamu, generasi baru keturunan sembilan naga, baru saja memasuki alam abadi Tingkat kultifasimu masih rendah, dan kamu tidak tahu bagaimana berdiri dan berlatih Mudah menimbulkan masalah Allah Master Liu menghela nafas dan berkata begitu Mungkinkah keturunan sembilan naga memiliki banyak musuh di alam abadi? Lucen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Tapi itu tidak benar, ku dengar keturunan sembilan naga harus membalaskan dendam musuhnya Dan tidak pernah menahan musuhnya dalam semalam Tidak ada musuh lagi di alam abadi Memiliki mengatakan bahwa, sebagai keturunan generasi kolon ini Masalah apa yang bisa saya timbulkan? Petik dua, itu benar, tapi bukan berarti tidak ada Hanya saja yang tersisa sangat sedikit Misalnya, Patriark Duanlong pernah berperang melawan pewaris sembilan naga Tampaknya keluhannya tidak serius, dan pewaris sembilan naga tidak membunuhnya Tapi bukan berarti Patriark Duanlong berterima kasih kepada keturunan sembilan naga Mungkin Patriark Duanlong membenci keturunan sembilan naga di dalam hatinya tanpa berkata apa-apa Adapun masalahmu, itu tidak ada hubungannya dengan keluhan Ini ada hubungannya dengan reputasi keturunan Jiulong Selama ada pejuang yang ambisius, siapa yang tidak ingin mengalahkan keturunan sembilan naga Dan menjadi terkenal di alam abadi sejak saat itu Dan kamu kebetulan adalah makhluk abadi tingkat rendah, atau huangsian tingkat rendah Jadi kamu pasti memiliki tubuh hitam, membuat banyak pejuang ambisius yang mendambakanmu Kata Tuan Balai Liu, baiklah kalau begitu, aku akan mencari tempat untuk nongkrong dan jangan sampai ada yang menemukanku Mendengar analisis Hallmaster Liu, wajah Lucen menjadi gelap, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya Aku khawatir ini sudah terlambat, jika Anda menjadi sasaran Sekte Abadi Duanlong, itu sama dengan menjadi sasaran Patriark Duanlong Kemana kamu bisa pergi? Hallmaster Liu berhenti sejenak, lalu berkata, di seluruh domain abadi, hanya ada satu tempat di mana Anda bisa aman, dan itu adalah Danzong kami Hallmaster Liu, bukannya saya tidak percaya pada Danzong, tetapi bahkan Duan Sui Liu berani menantang otoritas Danzong Duanlong Sianmen harus memiliki kemampuan untuk melawan Danzong Lucen menggelengkan kepalanya, dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menguji Mungkin leluhur Duanlong sangat kuat, yang membuat Duan Sui Liu percaya diri Jika tidak, Duan Sui Liu berani menjadi begitu sombong, dia mungkin akan menjadi pengecut seperti anjing Patriark Patah Naga Hallmaster Liu merasa sangat pusing ketika dia menyebut orang ini, karena Patriark Duanlong sangat kuat Dikatakan bahwa Patriark Duanlong telah membuat terobosan lagi Di antara banyak negara adidaya, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan dari Patriark Duanlong Selain itu, kekuatan Patriark Duanlong di jalan abadi Tongtian tidak lemah, dan dia juga dihargai oleh para penguasa negeri Dongeng Tidak mudah bagi Danzong untuk menggulingkan Patriark Duanlong Jadi, jika saya ingin pergi, saya akan mencari tempat untuk pergi sendiri, dan saya tidak bisa pergi ke Danzong Kata Lu Chen, tidak, ketua olah saya datang ke Zuzu kali ini dengan dua misi Salah satunya adalah berurusan dengan Baishi, tapi dia digambu oleh murid Duanlong Sianmen, jadi kesepakatannya sudah gagal Yang lainnya adalah membawamu dan Virefox ke Danzong Danzong ingin melatihmu dan Virefox Jadi, kamu harus tinggal di Danzong, dan kamu tidak boleh pergi kemana-mana Jangan takut pada Patriark Duanlong, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetap tidak berani meminta seseorang dari Danzong Begitu dia memalingkan wajahnya, Danzong tidak akan bersikap sopan padanya Alkimia yang diolah dimonopoli oleh Danzong Danzongku dapat mematahkan leher Long Sianmen, dan bahkan ramuan leluhur pemecah naganya Kata Tuan Balai Liu, Tuan Balai Liu, Anda mengatakan sebelumnya bahwa selama saya membuktikan bahwa saya adalah keturunan sembilan naga, Anda dapat memenuhi permintaan saya Lucen tidak tertarik dengan penjelasan Hilmaster Liu, melainkan mengingatkan Hilmaster Liu untuk memenuhi janjinya Permintaan apa yang kamu miliki, katakan saja padaku, ketua olah akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu Aulah Tuan Liu mengangguk, saya seorang kultifator ganda alkimia dan seni bela diri Saya terutama fokus pada seni bela diri dan menganggap alkimia sebagai hal kedua Saya terlalu malas, Firefox dan saya tidak ingin secara resmi dimasukkan ke dalam sekte alkimia Lucen tersenyum, dan berkata, jadi, tolong, Tuan Balai Liu, jangan perkenalkan siapapun dari sekte pil kepada saya Dan biarkan aku berlatih sendirian di luar dan membuat alkimia dengan tenang Tidak, Eselon Atas dan Zong tidak hanya memperhatikan Firefox, tetapi juga memperhatikan Anda sejak lama Hasil penilaianmu sungguh menakjubkan Sejak penilaian Raja Alkimia, kamu telah memecahkan semua rekor sekolah alkimia Kecuali jubah pil abadi, semua jubah pil yang Anda dapatkan langsung menyala dengan sembilan pola pil Dan mereka benar-benar penyihir Super Dao Alkimia Kata Kepala Sekolah Liu, kali ini, Eselon Atas Sekolah Alkimia juga yang menamai Anda Dan meminta Anda pergi ke Sekolah Alkimia untuk pelatihan lebih lanjut Bagaimana jika Anda tidak bergabung dengan Sekolah Alkimia? Juga, kamu masih keturunan Jiulong, tapi dan Kewu jelas merupakan harta karun dan zong kami Jika Anda ingin mengambil jurusan seni bela diri, Ketua Ola dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Ola Penjaga Dan biarkan Ketua Ola melatih Anda secara pribadi Anda juga melihat pecahnya air mengalir ke dan zong untuk melawan Ruki dan zong saya di kompetisi peringkat bintang Ini terkait dengan reputasi dan zong kami Dan balai pelindung Dharma tidak menghasilkan pemula yang kuat Anda cukup melatih mereka, dan Anda dapat membantu Sekte Alkimia kami mengalahkan murid Duan Long Sian Men di daftar bintang Meski hanya tinggal lima tahun lagi, keturunan sembilan naga sungguh luar biasa Setelah dibudidayakan, kekuatan tempur mereka akan sangat menakutkan Kepala Sekolah Liu melihat bahwa Lu Chen tidak tergerak olehnya, jadi dia terus membujuknya dengan sungguh-sungguh Hall Master Liu, meskipun saya tidak bekerja di Sekte Alkimia, bukan berarti saya bukan anggota Sekte Alkimia Tetapi jika saya mengenakan jubah pil abadi, saya adalah dan siu asli dari Sekte Alkimia Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, lima tahun dari sekarang, saya pasti akan berpartisipasi dalam kontes peringkat bintang Dan mewakili dan zong untuk mengalahkan bajingan duo Shui Liu itu Tidak, jika kamu tidak pergi ke dan zong, ketua ola tidak bisa menjelaskannya kepada atasan Balai Guru Liu menolak, kamu membiarkan Baishi kabur, dan kamu tidak bisa menjelaskannya kepada atasanmu Namun, Lu Chen membalas, tersedak di tempat sehingga Hall Master Liu hampir muncrat darah Ini adalah dua hal, kamu adalah kamu, dan Baishi adalah Baishi, itu berbeda Tuan Balai Liu berkata dengan marah, Kepala Sekolah Liu, tidakkah kamu mau menyetujui permintaan kecilku Sebelumnya, kamu menyatakan bahwa semuanya mudah untuk dikatakan Lu Chen bertanya balik, ini, Hall Master Liu tersedak lagi, sangat marah Tapi sulit untuk menarik kembali apa yang saya katakan Dan zong berada di Tomtian Immortal Road, yang merupakan area tingkat tinggi di Sianyu Saya kira orang-orang di sana tidak super kuat, setidaknya mereka semua adalah kekuatan biasa Aku adalah Dewa Kuning, makhluk abadi kelas bawah Apakah ini benar-benar cocok untuk area tingkat tinggi seperti jalan abadi Tomtian? Pasti ada beberapa batasan di area level tinggi Jika tidak, semua makhluk abadi level rendah akan terlindas, bukankah mereka akan meningkat lebih cepat? Setidaknya, tunggu aku mencapai keabadian tingkat menengah, lalu bawa aku ke dan zong Selain itu, saya berlatih alkimia di sekolah cabang besar Ying Su Dan masih di tempat sekolah alkimia Apa bedanya? Lu Chen berkata begitu Jadi, sejujurnya, tekanan abadi di jalan abadi Tomtian terlalu tinggi Jika kamu pergi sebagai Dewa Kuning, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu bisa tahan Yah, karena kamu bersih keras, maka ketua Allah tidak punya pilihan selain menyetujui Anda Dan ketua Allah akan mencerminkan keinginan Anda kepada atasan Ketika dia kembali, tetapi kamu harus ingat bahwa setelah lima tahun, kamu harus melapor ke dan zong Dan kamu tidak boleh melewatkan kompetisi pemeringkatan bintang Hallmaster Liu tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa, bagaimanapun, Lu Chen berasal dari cabang besar Ying Su Jadi dia tidak dapat melarikan diri Terima kasih, Tuan Balai Liu Lu Chen sangat gembira Setelah itu, Guru Balai Liu menanyakan beberapa hal lagi kepada Lu Chen Dan kemudian dia kembali ke dan zong untuk kembali ke kehidupannya Sebelum pergi, Master Aola Liu meminta wakil Master Aola dari Aola dan Sian untuk sementara bertindak sebagai Master Aola Dan kemudian pergi bersama penjaga senior Lu Chen kembali ke lokasi penilaian, menemukan Master Sekte Gan yang telah menunggu lama Dan kembali ke Ying Su dengan penuh kemenangan bersama tim Master Sekte Gan Benar sekali, bagi Ying Su Davenzong, kali ini penilaian dan Sian memenangkan tempat pertama Dan Danzong menghadiahkan sejumlah besar sumber daya alkimia, yang merupakan kemenangan besar Master Sekte Gan terus tersenyum, dan akhirnya dia mampu mengangkat kepalanya di depan Master Sekte Oita lainnya Kembali ke Ying Su, Lu Chen ingin menyingkir, tetapi pemimpin Sekte Gan mengundurkan diri Lu Chen tidak punya pilihan selain bertanya apakah Sekte besar bisa menerima saudara-saudaranya, dia bisa tetap tinggal Ketika Lu Chen mengatakan bahwa dia memiliki 5.000 saudara laki-laki Ekspresi Master Sekte Gan berubah, dan dia tidak lagi menghentikan Lu Chen untuk pergi atau tinggal Jika Lu Chen membawa 10 atau 8 saudara laki-laki, Master Sekte Gan masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menenangkan mereka Nima, 5.000 orang, semuanya bukan Dan Siu, beraninya Master Sekte Gan menerimanya Jika bukan Dan Siu, mustahil untuk tinggal di cabang besar dan dao Sama seperti cabang kecil dan dao, Lu Chen diperbolehkan membangun situs di luar cabang kecil, tetapi dia tidak boleh tinggal di cabang kecil Meninggalkan Ying Su, Lu Chen menyingkirkan jubah imortal dan, mengganti jubah Suantian, melepaskan naga skala hijau, dan langsung kembali ke Sekte kecil Adapun Pao Suantian, meskipun jubah dunia fana tidak cocok untuk negeri Dongeng, Lu Chen masih sangat menyukainya Dia tidak hanya berasal dari Sekte Tao Suantian, tapi dia juga merindukan orang-orang kejam yang tewas dalam pertempuran Jika dia pergi ke Sekte Abadi untuk berlatih di masa depan, jubah Suantian tidak akan dibuang, melainkan akan disimpan sebagai suvenir Selamat bos, Alkimia Peringkat Ketiga memiliki peringkat Alkimia yang sama dengan Master Sekte Gan, Anda bisa berjalan menyamping di Yingsu Kata Dalong sambil tersenyum sambil terbang Apa-apaan ini, saya pergi ke Susu, dan saya menjadi sasaran pendukung Fukuihua Saya akan tetap bersikap rendah hati di masa depan, dan lakukan saja Lu Chen berkata dengan marah Bukankah masih ada lima tahun lagi? Dengan kemampuan bos, pasti tidak akan menjadi masalah untuk menggantung dan mengalahkan aliran air Kata Dalong, saya yakin akan hal ini, tetapi saya tidak sepenuhnya yakin Aku adalah dewa kuning, dewa abadi tingkat rendah Di Zuzu, aku bahkan tidak bisa memahami tingkat kultifasi prajurit biasa Perbedaan dalam dunia nyata terlalu jauh Dalam lima tahun, jika kultifasi saya berjalan dengan baik, tidak apa-apa Jika terlalu banyak nengat terjadi dan menyita terlalu banyak waktu pelatihan saya Maka saya mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam daftar bintang itu Lu Chen berkata dengan sedikit khawatir Saya khawatir, tidak peduli seberapa tinggi basis budidaya para seniman bela diri di Zuzu Mereka hanyalah makhluk abadi tingkat menengah Bos dapat dengan mudah mengejarnya Bosnya adalah keturunan kolon Dia mempraktikkan teknik ajaib Dalam tiga tahun, itu cukup untuk meratakan seluruh Zuzu Pada saat itu, daftar bintang, daftar matahari dan bulan apa yang tidak akan menjadi hidangan bos Kulit sapi yang dipotong itu membujuk Dan ketika dia bertarung melawan bosnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati Dalong sangat percaya pada Lu Chen Dan kembali menatap Lu Chen untuk meminta semangat Dan menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara Tetapi dia tidak melihat ada orang yang terbang ke arahnya di depannya Apalagi orang itu juga linglung Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan berbagai hal sambil terbang Tetapi dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang menghadapi naga besar dengan kepalanya Hei hei hei, Lu Chen mendengarkan obrolan naga dengan kepala miring Dan tidak memperhatikan orang di depannya Sudah terlambat ketika dia mengetahuinya, jadi wajahnya berubah drastis dan dia segera berteriak Namun berteriak tidak ada gunanya, Dalong dan lawannya terbang dengan kecepatan tinggi Dan mereka tidak memperhatikan orang di depannya, sehingga mereka bertabrakan dalam sekejap Ledakan, di atas langit, terjadi ledakan yang bergema di langit Aduh, Dalong menjerit, dan terlempar ribuan mil jauhnya bersama Lu Chen Bagaimana situasinya? Aku benar-benar bertabrakan dengan seekor naga Aneh, bukankah naga jahat itu ada di negeri ajaib binatang buas ajaib? Kenapa dia pergi ke negeri ajaib penglai? Pria itu menjatuhkan naga itu, tetapi dia baik-baik saja dan tetap di tempatnya Menatap kosong ke arah naga yang terbang di langit Terbang di tengah